Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan apa itu kleptomania Kleptomania adalah gangguan yang membuat penderitanya sulit menahan diri dari keinginan untuk mencuri Penderita kleptomania kerap mencuri di tempat-tempat umum Tetapi ada juga yang ingin mencuri dari teman-teman atau kerabat dekatnya Kleptomania termasuk ke dalam kelompok gangguan kendali implosif Yaitu gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit mengendalikan emosi dan perilaku Biasanya kleptomania muncul di masa remaja Tetapi juga bisa terjadi setelah dewasa Berikut cuplikan bagaimana ciri-ciri seorang penderita kleptomania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Allah tadi? Dari rumah Apa khabar? Mbak Iko Allah, kita buka banget ya Allah, ya minum lah Ya, makasih ya Ya Eh, Mbak, gimana tugas kita tuh sampai mana? Eh, enggak tahu dong Coba aku tengok diri Iya, enggak tahu Kemarin tuh sampai sini sih, aku baru buat Keinginan mencuri pada penderita kleptomania dapat hilang timbul Penderita pun terkadang merasa terperangkap pada desakan untuk mencuri Dan tindakan pencurian secara berulang Aku ketolak minta ya Iya, ya Sebelum mencuri, biasanya penderita kleptomania merasakan ketegangan yang meningkat Seringkali barang-barang curian diletakkan, disimpan, atau diberikan lagi pada orang lain Tak jarang pula barang curian itu dikembalikan kepada pemiliknya secara diam-diam Mana ya tutup penanya? Perasaan di sini lah Eh, yaudahlah Aku langsung pulang lah Kenapa? Aku lupa aku ada urusnya, enggak ada Tapi ini udah selesai, gimana tuh? Biasa aja lah Eh, yaudahlah Enggak, aku pulang dulu ya Iya, enggak aku buru-buru Aku udah ditelpon tadi loh Enggak lah Titiya Ya Enggak aku ntar aja dong Masa lagi aku bisa kok sendiri Titiya Biasanya penderita kleptomania merasakan kelegaan setelah mencuri Sekaligus merasa malu Bersalah Menyesal Benci kepada diri sendiri Atau rasa takut akan ditangkap Meski hingga kini belum ada obat khusus yang mampu menyembuhkan kleptomania Namun, penanganan dengan psikoterapi dan obat dapat membantu menekankan dorongan untuk mencuri pada penderita kleptomania Terapi yang dilakukan untuk penderita kleptomania umumnya ditujukan untuk mengetahui permasalahan psikologis yang menjadi pemicunya Jangan lupa like, share, dan subscribe